Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Dan disamping saya ada Hamdan Kenapa sayang? Hei, 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 hei Kamu pusing ya Iya kan, pusing kan? Iya Ketawa deh guys Oke, langsung saja guys Jangan lupa Like, comment, and script Dari PDRM Berhasil Mengamankan Satu orang Laki-laki ya Alhamdulillah Itu yang inisialnya NC Itu umurnya 11 tahun Wih, 11 tahun Ini Warga negara Indonesia Ada di Sabah, Malaysia Kenapa NC umur 11 tahun ada di sana? Karena NC ini mengikuti orang tuanya Yang bekerja Sebagai TKI TKI Yaitu sebagai driver Sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan Di Sabah Oh, orang tuanya Ya, oke Kemudian Setelah Mengamankan Seorang laki-laki inisial NC tadi Oke Dari Indonesia tentunya Melakukan Pemeriksaan Ya Atau mencari Informasi Daripada Tersangka Ulangi Daripada NC tadi Yang diamankan Memang dari NC Keterangannya bahwa Untuk ya Untuk yang di Channel My ASEAN itu Ya, di My ASEAN itu Di akun dalam Di akun My ASEAN Itu bukan Lagi-lagi Dia yang membuat Jadi Tetapi ada Ada temannya dia Oh gitu Temannya dia yang membuat Di dunia maya Ini ya Oleh Seorang laki-laki Mungkin ini di Facebook ya Yang tadi malam Diamankan Ya Atau ditangkap ya Karena sudah tersangka Kita tangkap itu Di Cianjur Alhamdulillah Orang Cianjur Guys Aduh Jadi inisiannya Ada MDF Ini juga umurnya 16 tahun Masya Allah Jadi dua-duanya Di bawah umur Jadi MDF ini Nama asli Tetapi di dunia maya Itu namanya adalah Faiz Rahman Simalungun Wih Surah Sumatera Di dunia maya Namanya dia Tapi aslinya Namanya adalah MDF Padahal Orang Cianjur Itu kan berarti Marka di Sulawesi Utak Sumatera Sumatera Dia adalah orang Cianjur Jadi malam Dia kita tangkap Di rumahnya Dan dia adalah Kapok ya Kelas 3 SMP Itu kan Masih kelas 3 Kelas 3 SMP Mau jadi apa Indonesia Kalau kayak gitu Kenapa sayang Jadi Intinya bahwa Antara Antara NJ Yang di Sabah Kemudian dengan MDF Yang ada di Cianjur Ini Ini adalah berteman Dan dia Dan dia Yang berteman Sudah sering komunikasi Marah-marah sering Kemudian Karena MDF ini Kemudian Membuat Di kanal Di kanal Youtube Itu Inseraya Instrumental Paroli Dan Lirik Video Dengan Menggunakan Nama NJ Jadi MDF ini Membuat Kemudian juga Menggunakan Nama NJ Kemudian Kemudian Yang di Take Lokasinya Di Malaysia Menggunakan Nomor Malaysia Itu Akhirnya kan Yang dituduh NJ Akhirnya NJ marah Ini Oke 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 Sama MDF Nah Salahnya NJ ini Membuat lagi Kanal Youtube Gitu Membuat Kanal Youtube Lagi Dengan Konten My ASEAN Saya ulangi Channel ASEAN Channel ASEAN Channel ASEAN Dia Dia membuat Channel ASEAN Kemudian Isinya itu Dia Mengedit Mengedit Daripada Isi yang Sudah Disebar Oleh MDF Dan Dia Hanya Menambai Kenapa Diedit Dia Menambai Ada Gambar Babi Yang Ditambai Sama NJ Ini Oke Berarti Ini Pertaruan Dua Orang Sebenarnya Cuma Bawa Negara Gak Boleh Oke Dan Kemudian Bahwa Untuk MDF MDF Yang Ada Di Cianjur Umur 16 Tahun Ini Ini Juga Kita Bawa Orang Tuanya Ikut Dan Menjelaskan Bahwa Sejak Umur 8 Tahun Umur 8 Tahun MDF Sudah Diberikan Orang Tuanya Handphone Oh 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 Sudah Belajar Bagaimana Dia Menggunakan Handphone Terus Kemudian Dia Juga Paham Bagaimana Mengelabui Bagaimana Seandainya Nanti Ada Jadi Sudah Pinter Duluan Berarti Sudah Bisa Ini Sejak Mendalami Uber 8 Tahun Ini Sebelum Umur 11 Tahun Dan Juga Bagaimana Membuat Nama Akun Palsu Dia Lakukan Semuanya Jadi Dia Belajar Bagaimana Biar Dia Tidak Ketawar Kalau Ada Pelanggaran Bidana Dia Tidak Terdeteksi Itu Tidak Belajar Itu Ternyata Juga Terdeteksi Juga Ya Pastilah Pasti Akan Terdeteksi Apalagi Pemerintah Indonesia Itu Pasti Dengan Pemerintah Malaysia Bergabung Ya Sudah Bukti Yang Ada Itu Ada Handphone Tadi Ada Disana Handphone Dan Juga Ada Sim Card Tadi Ada Sim Card Dan Ada Perangkat PC Oke Dan Kemudian Kita Ada Akte Kelahiran Kita Untuk Mengetahui Umur Daripada Anak Ini Berapa Kasian Orang Tuanya Guys Pula Anak Jadi Kayak Itu Buah Kakak Yang Menunjukkan Bahwa Memang MDF Ini Adalah Anak Daripada Orang Tuanya Disana Oke Kemudian Untuk NJ Masih ada Di Kepolisian PDRM Di Sabah Sana Sedangkan Untuk MDF Sudah ada Di Baris Empori Oke Dan Pasal Disanggakan Yaitu Pasal 45 Ayat 2 Diyuntukkan Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau ITE Ini Dan Kemudian Juga Dikenakan Pasal 64 Yuntuh Pasal 70 Undang Nomor 24 Tahun 29 Tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Ini Dikenakan Kepada Para Tersangka Ini Alright Guys Sudah Selesai Dan Ada Dua Atau Tiga Pasal Terkenanya Seperti Itu Kita Akan Baca Komentar Komentar Dari Netizen Netizen Ada Saling Berbagi Disini Mantap Pak Polisi Oke Ada Pegawai Jalanan Juga Oke Minta Maaf Kepada Malaysia Wajib Memalukan Banget Ya Betul Oke Selamat Tahniah PDRM Dan Polri Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Atas Tindak Tanduk Sebagian Warga Indonesia Di Buang 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 Keru Ambil Jernih Jangan Ulang Lagi Sebelum Sembar Fitnah Itu Siasat Dahulu Semoga Kedua Kedua Negara Bertambah Maju Amin Minta Maaf Pada Seluruh Rakyat Malaysia Harus Itu Ya Rupanya Mereka Anak Indonesia Aduh Malu Minta Maaf No Sana Sama Malaysia Yang Teriak Ganyang Malaysia Makanya Jangan Buru Emosi Tolong Menteri Pendidikan Adakan Lagi Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Agar Generasi Penerus Tidak Salah Arah Susah Ya Bravo Polisi Kalau Boleh Tolong Sebarin Wajah Pelaku Karena Sudah Memfitnah Rakyat Batak Simalungun Ya Sebaiknya Susah Juga Karena Di bawah Umur Pembentukan Karakter Kids Zaman Now Tidak Orang Tua Tidak Lingkungan Yaitu Handphone Ya Kalau Anak Anak Sudah Dipegangin Handphone Maka Beda Lagi Makanya Kalau Orang Orang Dulu Memang Yang Pertama Yang Diandalkan Adalah Azab Akhlak Dan Juga Lingkungannya Dijaga Jangan Sampai Berada Dalam Lingkungan Yang Tidak Benar Tapi Sekarang Ini Lingkungan Tidak Orang Tua Tidak Yang Membuat Anak Rusak Adalah Handphone Yang Membentuk Karakter Anak Seperti Itu Adalah Handphone Oke Dan Lanjut Lagi Disini Guys Ada Hukum Pak Sesuai Perbuatannya Biar Kapok Sudah Kuduga Dari Awal Video Tersebar Yang Jelas Pasti Orang Indonesia Yang Sependapat Mana Jempolnya Oke Masih bocah Sudah Buat Kejahatan Luar Biasa Menghina Negara Mengadu Domba Indonesia Dengan Malaysia Jangan Kasih Ampun Pak Tak Susah Pikirkan Umur Mereka Hukum Seberat Berat Oke Susah Juga Aduh Ajarannya Siapa Anak Kok Bisa Menghina Negara Sendiri Astagfirullahal Kalau Ada Klarifikasi Minta Maaf Tolong Bilang Tidak Ada Kata Maaf Tembak Saja Penghianat Nah Itulah Tadi Komentar Komentar Daripada Netizen Netizen Yang Ada Di Indonesia Ataupun Di Malaysia Semuanya Banyak Istilahnya Mengatakan Perlu Dan Harus Meminta Maaf Kepada Negara Malaysia Karena Sudah Istilahnya Memfitnah Negara Malaysia Dan Saya Malu Sebagai Warga Indonesia Kalau Emang Anak Didik Ataupun Istilahnya Warga Anak Indonesia Ada Yang Seperti Ini Saya Malu Karena Kenapa Istilahnya Kita Adik Beradik Serumpun Jadi Setidaknya Kita Saling Menghormati Saling Menyayangi Dan Senantiasa Berbuat Kebaikan Seperti Itu Oke Cukup Sekian Saja Reson Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Senantiasa Mendidih Anak Kita Dengan Akhlakul Karimah Adab Dan Juga Mengenal Allah Dan Rasul Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Hadis Itu Yang Paling Penting Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Kamu Nanti Gitu Ya Oke Hafiz Quran Ya Kan Hamdan Ya Hafiz Quran Gimana Gimana Dan Dan Dia Masih Agak Bingung Guys Karena Disini Terang Disini Ada Lampu 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 Dan Disitu Juga Ada Yang Yang Sahainya Mantul Kemarin Kan Tidak Ada Jadi Dia Anteng Sekarang Dia Agak Silau Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Untuk Keluarga Jangan Sakit Sakit Sehat Selalu Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh